Pandemi COVID-19 mesti melanda dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pandemi COVID-19 saat ini memasuki gelombang kedua. Penderita COVID berikut korban jiwa karena virus corona meningkat tajam dalam dua bulan terakhir. Perekonomian masyarakat sangat berat dirasakan. Di tahun 2021 ini, POS Indonesia kembali dipercaya Kementerian Sosial untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai atau BST. BST diberikan pemerintah sejak Januari hingga April 2021 dengan indeks bantuan sebesar 300 ribu per KPM per bulan. Rem Darurat dari pemerintah berupa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat mulai diberlakukan di bulan Juli. Pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial mengiringi kebijakan PPKM Darurat dengan kembali mengucurkan BST. Di Solo, Jawa Tengah, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau langsung penyaluran bantuan sosial di Kampung Baru Kejamatan Pasar Klewon. Sebanyak 76.253 KPM di Solo akan menerima BST sebesar 600 ribu rupiah. Jumlah ini merupakan gabungan dari tiga daerah, yaitu Surakarta, Garanganyar, dan Sukoharjo. BST ini merupakan penyaluran bantuan untuk pembayaran bulan Mei dan Juni 2021 atau tahap 14 dan 15 di masa pandemi COVID-19. Saya ingin memastikan bahwa bantuan-bantuan itu sudah diterima oleh warga. Jadi tadi di Jogja saya juga lakukan, kemudian sekarang di sini. Seperti itu. Temuannya seperti apa? Alhamdulillah sudah banyak yang tersalurkan ya. Penyerahnya memang kalau POS dia menyerahkan langsung. Kalau PT POS. Tapi kalau untuk PKH dan BPNT itu melalui Bank Himbara. Bansos yang disalurkan kementerian sosial kepada KPM berupa Bansos Tunai atau BST, Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bansos Program Kartu Sembakong. Bansos juga memantau penyaluran beras dari perung bulan. Penyaluran Bansos kali ini disertakan dengan tambahan beras sebanyak 10 kg dari bulan. Untuk penyaluran saat ini di mana kondisi negara kita sedang menerapkan PPKM, maka metode pendistribusiannya kita lakukan secara door-to-door kepada si keluarga penerima manfaat. Maka sebagai persyaratan, sebagai petugas untuk bisa terlibat di dalam pembayaran bantuan sosial tunai ini, pertama si petugas sudah harus vaksinasi. Penyaluran BST di wilayah Jawa Tengah dilakukan dengan mekanisme pengantaran langsung atau door-to-door ke rumah keluarga penerima manfaat atau KPM. Cara ini dilakukan POS Indonesia untuk memperlancar penyaluran BST dan terutama sebagai upaya mencegah kerumunan. Bansos melihat langsung penyaluran door-to-door yang dilakukan juru bayar POS Indonesia untuk memastikan seluruh bansos tersalurkan tepat sasaran dan langsung diterima para KPM. Penyaluran BST diberikan kepada KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Sistem door-to-door ini memudahkan warga terutama yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang terkena dampak pandemi COVID-19 patuhi protokol kesehatan. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang terkena dampak pandemi COVID-19 patuhi protokol kesehatan. Tetap diterapkan ketat dalam proses pencairan BST. Belum tukang kaya saya sudah ambrek. Tambahi COVID tambah. Dakar buah. Sangat besar sekali artinya. Khususnya untuk menolong orang-orang yang lagi kesusahan. Sekarang rata-rata orang lagi susah. Ya sedikit banyak bantu dah. Sedikit banyak bantu. Dan diharapkan bantuannya. Terima kasih banyak atas bantuan BST yang diberikan oleh pemerintah, Kementerian Sosial, dan kantor pos yang dalam hal ini sebagai penyalur BST terhadap masyarakat. Terima kasih banyak. Pos Indonesia yang hadir di seluruh pelosok negeri memungkinkan tersalurkannya BST sesuai target waktu dan ketepatan pada penerima manfaatnya. BST selain membantu warga untuk dapat mempertahankan hidup, juga agar ada perputaran uang di tengah masyarakat, di berbagai pelosok daerah. Ini akan menghidupkan roda perekonomian, sejalan dengan upaya pemerintah untuk memumpal pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih bantuannya.